Nah, ini... Pasca pemutusan hubungan kerjasama sefihak PT. Jam Sostek Persero Batam per 1 April 2013 lalu, Ketua Badan Pertimbangan Perkumpulan Budi Kemuliaan Batam, Dr. Ismanto Sumantoro, dalam konvensi pers di RS Budi Kemuliaan Rabu kemarin menyatakan, Fihak Kemasakit Budi Kemuliaan masih membuka pintu dan menunggu hubungan kerjasama kembali dengan PT. Jam Sostek. Dalam keterangan persi yang dihadiri Direktur RSBK Dindin H. Hadim, Wadir Yanmed dan Perawatan Dr. Raffela Alaida, Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rizki Eka Putra, dan Kepala Humas RSBK Doni Irawan ini, Dr. Ismanto menjelaskan sebelumnya kerjasama yang terjalin antara RSBK dan Jam Sostek melalui sistem V4Service. Namun, sejak tanggal 1 Januari 2013, Fihak Jam Sostek menetapkan program baru dengan sistem paket pembayaran pelayanan atau SP3. Dr. Ismanto Sumantoro menambahkan Jam Sostek Batam menerapkan sistem paket ke pihak RSBK ini, sehingga pihak RSBK sebagai rumah sakit swasta harus terlebih dahulu melakukan perhitungan. Dokter spesialis beda ini menjelaskan RSBK tidak bisa secara langsung menerima apa yang diminta oleh Jam Sostek, pasalnya selama ini RSBK tidak mendapatkan pemasukan dari pihak ketiga, untuk itu perlu dilakukan kajian lebih matang. pihak RSBK berupaya mencari win-win solution atas kejadian tersebut, sebab dengan terhentinya kerjasama ini tak hanya berimbas pada rumah sakit dan Jam Sostek saja, namun para pasien yang juga menggunakan jasa Jam Sostek. pihak RSBK juga menjelaskan saat ini tidak serta-merta menolak pasien peserta Jam Sostek yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, namun rumah sakit berusaha memberikan penjelasan, dan mengarahkan pasien untuk dapat melakukan rujukan ke rumah sakit lain mitra Jam Sostek. Dia kan menutuskan hubungan, tapi kan itu bukan, apa itu bukan, bukan, apa itu, patung satu ya, mereka melakukan kemajibannya sesuai dengan arahan pusatnya. Kita sangat mengerti juga posisi kepala cabang berserta staffnya di situ. Jadi kapanpun siap Pak ya? Ya, kapanpun siap. Yang sudah kami siapkan sebelumnya sudah di ACC, lalu kemarin kan ada yang misalnya ribut, mau dioperasi nggak jadi dan sebagainya, itu dengan pendekatan yang kita lakukan, dan juga pengertian dari pihak batang satu, jam saja yang batang satu, itu kita laksanakan, nggak masalah. Ya, apabila sudah kita lakukan, ya kita minta izinnya untuk kita selesai. Ya, itu masalah bawaan ati penghubungan pembiayaan, yang penting kita menangani. Nah, sampai sekarang pun masih ada pasien-pasien jam saja yang kita lakukan. Tidak masalah. Tidak masalah. Dan misalnya, sekarang tidak ada, sekarang tidak ada, misalnya untuk sementara kerjasamanya dibuka, lalu ada pasien, nggak ada urin, datang pasien jam sosek. Ya, kita juga tidak akan mengatakan ini bukan lagi, nggak usah tangani, pindah. Ya, tidak juga. Kita terpangani, jadi saya bisa memastikan bahwa bentuk pelayanan yang kita berikan itu tidak berguna. Perkumpulan Budi Kemuliaan Batam masih membuka kerjasama kembali dengan pihak jam sosek Batam. Sebelum memutus kerjasama ini, jumlah peserta pasien jam sosek yang dilayani di rumah sakit cukup tinggi. Berdasarkan data rumah sakit yang berlokasi di seraya ini, lebih dari 60 persen pasien di rumah sakit Budi Kemuliaan merupakan peserta jam sosek. Atau setiap harinya sekitar 135 pasien yang datang merupakan peserta jam sosek. Rahmat Burba dari Batam mengabarkan. Itu ininya, inti daripada yang saya ingin mengatakan.